Saya sendiri sudah menghadap Bapak Prabowo Subianto dan beliau menyampaikan Ya kami pertama ingin menunggu dulu Kita juga tahu bahwa 20 Maret menjadi momen yang penting Pengumuman secara resmi dan final dari KPU terkait dengan hasil pemilu Barulah secara moral dan etis kita bisa berbicara lebih jauh Karena setelah itu baru Koalisi Indonesia Maju akan kembali berkumpul Saya sendiri sudah menghadap Bapak Prabowo Subianto dan beliau menyampaikan Sama-sama kita kawal dulu proses penghitungan suara ini Dan ketika itu sudah dinyatakan secara resmi Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran dinyatakan sebagai pemenang Dalam pemilihan Presiden 2024 ini Maka tentu langkah pertama Koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu Dan kita akan membahas langkah-langkah menuju ke 20 Oktober 2024 Tentu diantaranya selain kita membahas bagaimana menyiapkan langkah-langkah transisi yang baik Tapi juga bagaimana menyiapkan pemerintahan yang berkualitas yang capable ke depan Sehingga program-program kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini Segala yang sudah baik ya bisa kita kawal dan kita lanjutkan ke depan Sambil tentunya bisa merumuskan bersama implementasi dari segala apa yang telah dikampanyekan Visi-misi bahwa Prabowo Subianto sebagai capres selama 3 bulan terakhir ini Kita tidak bicara dulu posisi ya Karena kami ingin sekali lagi meletakkan segala sesuatu secara proper Kita tahu Presiden memiliki hak prerogatif Kami hanya ingin menyampaikan apa yang perlu diperjuangkan bersama Tentu pada akhirnya tidak hanya peran memang pada akhirnya akan berbicara portfolio semacam apa Tetapi biarkan itu menjadi milik Presiden mendatang Karena kami ingin menghormati prosesnya dan selebihnya kami akan menyampaikan itu secara langsung kepada beliau Terkait dengan jumlah posisi dan lain sebagainya kita akan serahkan semuanya kepada Pak Prabowo Sebagai pengusung utama partai utama pengusung Pak Prabowo Apakah keberatan kalau misalnya ada partai di luar koalisi yang tiba-tiba nanti masuk gitu Menjadi koalisi besar Saya juga sudah menyampaikannya kepada Pak Prabowo dan tentu akan saya sampaikan kembali Pak Prabowo adalah pemimpin koalisi Jadi beliau tentunya memiliki hak dan kewajiban secara moral untuk memikirkan koalisi kita hari ini dan ke depan Kami tentu sangat memahami dan menghormati Karena tentunya beliau yang bisa menentukan apakah koalisi Indonesia Maju saat ini dinyatakan cukup kuat Cukup kokoh di pemerintahan maupun di parlemen atau beliau memiliki pandangan yang lain Tetapi beliau selalu mengajak kita berbicara bersama Saya tidak ingin menyampaikan ini disini Ada berbagai faktor tentunya yang jelas Kami ingin pemerintahan ke depan itu sukses Dikawal dengan baik oleh partai-partai pengusungnya Tetapi juga kita ingin stabilitas di parlemen ini juga bisa dijaga Karena apapun ketika kita bicara mewujudkan program-program kebijakan-kebijakan pro rakyat Harus juga bisa dikawal di parlemen Saya masih tertarikan Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya